La yasalli wa sallim ta'imad abada Ala habibika khairil alqikun lihim Gue bertanya masalah ini gue Saya pernah dengar kalau misalkan katanya Orang berzina itu dosanya tidak diampuni selama 40 tahun Dan zina yang seperti apa yang dimaksud Terus apakah bisa diampuni gue Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Zina adalah dosa besar dan kehidnaan Zina adalah hina di diri dan hina di keluarga Semua dosa begitu mudah hanya dihafaz kecuali zina Ada orang kafir masuk Islam namanya Mu'allaf Anak dan cucunya pun masih bangga Kalau kakekku Mu'allaf Tapi seorang cucu akan merasa terhidakan Kalau pernah punya kakek pezina atau seorang nenek pezina Maka zina adalah hina dan hina dan hina Dan tidak ada yang berzina kecuali manusia terhina Sehingga susah melakukan zina kecuali manusia hina Tapi biarpun itu adalah kehinaan Allah Maha Kasih Jadi wanita mulia itu susah berzina Suatu ketika ada wanita hindun Hindun itu yang pernah menyuruh Wahsi membunuh Syedina Hamzah Kemudian begitu bencinya dengan Hamzah Diambil hatinya lidikin Akhilatul Akbar Hindun Setelah masuk Islam Dia ajak Ba'atul Rasulullah Wahai wanita wanita masuk Islam Berba'atlah kau Berba'at berjanjilah engkau Berjanji untuk apa ya Rasulullah Perempuan-perempuan Berjanjilah kalian untuk tidak menyukurkan Allah Ya Rasulullah Kami berjanji untuk tidak menyukurkan Allah Apa lagi Berjanjilah kalian wahai wanita untuk tidak mencuri Kami berjanji untuk tidak mencuri Berjanjilah kalian untuk tidak minum-minum keras Kami berjanjilah minum keras Berjanjilah kalian wahai wanita untuk tidak berzina Hidun tidak terima Ya Rasulullah Adesni lhurratu Ya Rasulullah Apakah kebayang orang merdeka seperti ku ini melakukan zina Orang mulia seperti ku melakukan zina Orang mulia susah melakukan zina Tidak mudah melakukan zina Hanya rendahan saja Akan tapi pun demikian Bagi siapapun yang sudah kepleset dalam zina Bisa menjadi mulia dan tidak benar Kalau orang berzina tidak diampuni dosanya 40 tahun Itu adalah berita bohong Kalau dia setelah berzina tobat langsung diampuni oleh Allah Asalkan dia tobat menyesal menangis Tobat yang sesungguhnya Semua kesan-kesan segala yang mengingatkan tentang perzinaannya Orang berzinai dihapus Allah maha tahu Yang menjadi masalah adalah bohong tobatnya Sudah tobat masih menyimpan hadiah orang berzinainya Sudah tobat masih menyimpan foto orang berzinainya Adalah pembohong itu Tidak akan diampuni oleh Allah Tobat menyesal Benci dengan perbuatan itu Menangis menyesal Bahkan tempat yang menjadikan dia berzinainya Tempat berzinainya Dia akan benci dengan terlalu Apakah itu hotel atau kamar Tidak ada orang katanya tobat Tapi masih terkenang dengan keindahan di tempat itu Bohong dia Tapi kalau sudah bertobat Hari itu juga diampuni Tidak nunggu 40 tahun Itu berita bohong Allah maha pengampun Menyesal dan ingat Dosa zina adalah dosa yang harus ditutup Maka bagi siapapun yang ingin bertobat dari zina Cukup mengadulah kepada Allah Jangan mengadul kepada bangsa manusia Semakin dia bisa menutup di depan manusia Allah akan tutup Cukup dia menangis di hadapan Allah Tidak perlu bercerita kepada siapapun Seorang wanita pun yang mau menikah Mungkin dia punya masa lalu kelamu berzinah Atau berzinah Tidak perlu bercerita kepada laki-laki yang akan menikainya Seorang laki-laki pun tidak perlu bercerita kepada wanita yang akan dinikainya Cukup Allah yang tahu Hanya banyak wanita bodoh Dia punya masa lalu kelam bertobat Sudah benar Karena dia jarang ngaji Di saat dilamar oleh seorang laki-laki Dia jujur-jujur Polos-polosan Akhirnya tidak jadi nikai Sebab perzinahan tidak boleh citra Ceritakan Tutup antara engkau dengan Allah saja Ngadul Sehingga ada orang ngadul kepada Nabi Ya Rasulullah Sucikan Minta dicambuk Minta dirajam Nabi tidak langsung menjawab Nabi menutupi Mungkin kamu hanya menyentuh saja Tidak Ya Rasulullah Aku melakukannya Mungkin kau hanya mencium saja Tidak Ya Rasulullah Aku melakukannya Mungkin tidak sampai masuk ke situ Tidak Ya Rasulullah Aku melakukannya Sehingga para ulama Bersebakat bahasanya Tidak diajurkan Orang bertobat dari zina Untuk ngadul ke mahkamah Hakim Tolong rajam saya Campuk saya Tidak diajurkan Akan tapi Karena Pak Itu ada sang khutbahnya Dengan nama baik keluarga Kemudian dia akan direndahkan Susah baginya Untuk berkumpul dengan orang baik Karena sudah dicapai zina Dulu pernah dirajam Dan sebagainya Atau dulu pernah dicambuk Dan sebagainya Kalau dirajam saya mati Akan tapi Alangkah Indahnya Islam Yang bertobat cukup tutup Dan diajurkan untuk hijrah Ketempat yang tidak tahu Kalau dia pernah berzina Ke masyarakat yang tidak mengenal Dia berzina Sehingga dia disana tampil Sebagai seorang yang soleh Seorang wanita yang soleh Berus hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka hanya orang bodoh Yang bercerita tentang perzinaannya Semoga Allah mengampuni kita semuanya Bohong Bahkan tidak benar Riwayat hadis Orang berzina Tidak akan Apa Sampai tujuh keturunan Bohong Hadis palsu Tidak ada itu Hadis palsu Anaknya bersih suci Kok disalah-salahin Anaknya seorang pezina Bisa menjadi waliullah Jadi Ini yang menjadi masalah Kadang-kadang berita-berita palsu Seperti itu Dihembuskan Maksudnya untuk nakuti-nakuti Orang berzina Tapi kalau namanya palsu Ya palsu Bohong Ya bohong Tidak boleh haram Dusa menyebarkannya Semoga Allah mengampuni kita semua Dan menjauhkan kita dari zina Dan awas Jangan sekali-kali Anda Berani membicarakan orang yang berzina Kalau Anda tidak ingin keluarga Anda Tertimpa musibah yang seumlah Kalau Anda mungkin Anda punya kawan dekat Dan dia bercerita tentang perzinaannya Anda tutup Bahkan Anda pun tidak boleh cerita Kepada istri Anda Karena apa? Pribadi Mungkin dia telanjur Surahat kepada Anda Anda seajari dia Dia akan cerita ke siapapun Dan Anda pun amanat Tidak boleh cerita kepada siapapun Kalau Anda membukar Aibnya orang tersebut Allah akan bukar Aib Anda Bahkan sebagai riwayat Tidak ada orang yang Membuka Aibnya seseorang Kecuali dia tidak akan mati Kecuali diuji dengan Aib yang serupa Hati-hati ursan perzinaannya Sekarang ada orang yang sambil ngaji Menggunjing perzina tetangganya tadi Nah Alhamdulillah Jaga mulut Anda Jangan menceritakan orang yang berzina Bahkan Berusahalah Anda untuk sedih Kalau Anda mendengar tetangga melakukan zina Panjatkan doa Ya Allah Ampuni dia Tutup Aibnya Ya Allah Bukan untuk Anda gunjing Kadang habis tahajutan sama suaminya Malam-malam Lihat ada motor Di gangnya Dibuka cendelanya Anak gadis tetangganya Diantarin laki-laki Sangat ya Bapak Ngomong Mama Si itu Pulang di antara laki-laki Oh iya Sudah sama Ibu peduli juga begitu Tahajutan menggunjing orang Na'udzubillah Hati-hati Ahli ibadah Nak pakai ilmu Neraka juga itu nanti Semoga Allah mengampuni kita semua Menjauhkan dari zina Yang pernah kebelasan dalam zina Memang zina adalah hina dan hina Maka karena zina hina dan hina Ayu ataskan diri Anda Yang pernah kebelasan dalam zina Tutup Aib Anda Minta ampun kepada Allah Hijrahlah Kepada tempat yang mulia Allah mengampun Kalau sudah Allah mengampuni Biarlah semuanya Tidak akan diungkap lagi itu Kisah dari zina Di akhirat Kalau kita